Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 Saya Niki Nogta Binti Dewi Saya Nomi Padya Saya Masita Dan ada satu teman kami lagi yang tidak bisa berhadir Yaitu Yohana Hingikellen Disini kami akan menjelaskan tentang Pengawas sebagai pembina sekolah Selamat menyaksikan Pengawas pendidikan memiliki Keenangan dan kemampuan profesional Sebagai tenaga kependidikan Kemampuan pengawas Tidak hanya sebatas Memberikan bantuan atau layanan Dalam bentuk pemecahan masalah Yang dihadapi guru Dalam melakukan tugas pendidikan Dan pengajaran Tetapi juga memberikan bantuan dan layanan Kepada guru dalam masalah individu Atau pribadi Oleh karena itu Pengawas dibekali dengan Keterampilan tugas sesuai Bidangnya masing-masing Yang berawal dari pengalaman Dalam memecahkan masalah Terkait dengan tugas pokok kepala sekolah Dan guru Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa Pengawas memiliki tugas tertentu Dalam pendidikan Yang memungkinkan guru untuk Mengevaluasi dan merubah cara Mengajar mereka Tugas-tugas pengawas Yang memiliki potensi tersebut Mampu mempengaruhi perkembangan guru Meliputi Bantuan langsung Pengembangan kelompok Pengembangan profesional Pengembangan kurikulum Dan penelitian tindakan Lain itu Tindakan lanjut ke depan Tugas pokok pengawas pendidikan Sebagai supervisior pendidikan Baik supervisi akademik Maupun manajerial Terdiri atas lima bidang Meliputi 1. Monitoring atau pemantauan Meliputi Memantau penjaminan standar mutu pendidikan Memantau pelaksanaan ujian Memantau rapat guru dan staff sekolah Memantau hubungan sekolah dengan masyarakat Memantau data statistik kemajuan sekolah Memantau program-program pengembangan sekolah 2. Supervisi Meliputi Mensupervisi kinerja sekolah Kinerja kepala sekolah Dan aspek lainnya 3. Penelitian Meliputi Penelitian pengolahan dan analisis data Atas hasil belajar atau pembimbingan Siswa dan kaitannya dengan faktor guru Mengumpulkan dan mengolah data Sumber daya pendidikan Proses pembelajaran atau pembimbingan Lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar atau bimbingan siswa Melaksanakan analisian sebagai bahan untuk melakukan inovasi pendidikan di sekolah binaan 4. Membina atau pengembangan Meliputi Memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru Membina pelaksanaan pengolahan komitus sekolah 5. Pelaporan dan tindakan lanjut Meliputi Melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan Kepada kepala dinas pendidikan kabupaten kota Provinsi dan atau nasional Berdasarkan beberapa tugas pokok tersebut Maka dapat dikatakan bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas meliputi 1. Menyusun program kerja pengawasan Untuk setiap semester dan setiap tahunnya kepada sekolah yang dibinanya 2. Melaksanakan penilaian pengelolaan dan analisis data hasil belajar atau bimbingan siswa dan kemampuan guru 3. Mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan 4. Proses pembelajaran bimbingan 5. Lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar atau bimbingan siswa 5. P乘suk berpengaruh terhadap perkembangan 6.伊 an . 56. R Gotland Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton